Asal luasang terjadinya Selat Pada zaman dahulu kala Di Jawa Timur di kerajaan daho Ada seorang bekawan yang bernama Ide begawan Sidi Mandra Beliau memiliki istri cantik Selain itu memiliki seorang putra Yang bernama Manik Kangkera Beliau orang yang kaya raya Pada suatu hari Karena beliau sangat rajin memuja Tuhan Rajin bersembahnya Maka ide bertaruh guru Memberikan ide begawan Sidi Mandra Hadiah emas dan uang emas Sebagai atas kerajinan yang memuja Tuhan Namun berbeda dengan anaknya Yang bernama Manik Kangkera Wajahnya tampan semakin bewasa Tetapi Dia sangat senang berjudi Dia sering ngumpul dengan teman-temannya Namun jarang menang Bahkan banyak memiliki hutang Tetapi dia terus melakukan istri Nah suatu saat Datanglah dia kepada ayahnya Hai ayahku Aku tidak lagi memiliki uang ayah Uangku habis Begitu kata Ayahnya pun berkati Hai anakku Uang yang aku miliki sudah habis Mas ku pagi berjudi Cadangan emas dalam perobak juga hilang Mungkin kamu yang telah mengambilnya Ayah sekarang sudah tidak memiliki apa-apa lagi Karena ulahmu Begitu Manik Kangkera Dengarkan Manik Kangkera Kini bapakmu sudah miskin tidak memiliki apa-apa Suatu saat Akhirnya Akhirnya Ide Begawan Sidimantra Melakukan Tapa Yoga Untuk dan mohon agar Kerekonomiannya Pulih kembali ingin mendapatkan petunjuk dari Tuhan Kemudian Kemudian Terdengarlah sabda dari para dewa Hai kau Engkau Pegawan Sidimantra Kau tidak usah khawatir Pergilah kau Ke Kawah Gunung Agung Aku mengetahui apa yang kamu pikirkan Di sana ada banyak karta emas Wan Yang dijaga oleh seekor naga Bernama Naga Basuki Mendengar kata-kata itu Pergilah di De Begawan Sidimantra Menuju Kawah Gunung Agung Melalui hutan yang lebat Yang sering ada jin Pantu dan setak Di sana memang terkenal Hutan-hutan angker Tetapi Kawan Sidimantra Tidak mengurungkan niatnya Upaya di kawah Gunung Agung Terdengar bunyi yang aneh-aneh Binatang-binatang hutan pun ada di sana berkliaran Termasuk binatang buas Sebelum sampainya di kawah Gunung Agung Di De Begawan Sidimantra Sebentar melakukan persembahyangan Terdengar desisan-desisan bunyi naga Basuki Dari kenyawa Itu pertanda bahwa naga Basuki sudah ada dekat Akhirnya Pegawan Sidimantra Mengayun-ayunkan Gentai Beberapa kali memanggil naga Basuki Hai naga Basuki Tolong aku naga Basuki Karena aku ini butuh uang Aku sekarang sama sekali tidak punya uang Karena uangku telah dihapuskan oleh anakku Tadang oleh kawah Gunung Agung Baik Hai Sidimantra Apa yang kau cari Inilah yang kau berikan kepadamu Ini uang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya Tidak boleh kamu gunakan yang tidak-tidak Kalau kamu salah menggunakan uangku Berarti kamu tidak bisa hidup tetang-tangku Hai Sidimantra Ya terima kasih Tuhan membalasnya Dijaridakan sekarang Anakku Pegawan Sidimantra Manik angkeran Selalu juga senang Tetap main judi Akhirnya kembalilah datang Hai ayah Tolong ayah Aku sama sekali tidak lagi memiliki uang lagi ayah Tolong ayah Mungkin mendengar Orang tuanya mempunyai uang Hai anakku Sebenarnya Ayah sudah bosan Mendengar permintaan ini Tetapi karena kamu adalah satu-satunya anakku Hanya sekarang Ayah memiliki uang ini saja Kamu tidak bisa gunakan dan manfaatkan yang bukan-bukan Belajarlah menggunakan uang Karena kalau salah menggunakan uang Berarti hidupmu akan sebaik Kemudian terus saja Manik angkeran melakukan Judi Dia membokongi ayahnya Mengatakan dirinya sudah tobat Mengatakan dirinya tidak lagi bermain judi Tetapi kenyataannya Uangnya terus digunakan berjudi Habis bahkan sambil minyak kepada teman-teman Kekayaan Sidimantra Habis juga oleh anaknya Lagi-lagi Manik angkeran menangis Datang kepada ayah Ayah anda Ini uang Ayah anda Tidak memiliki uang lagi ayah anda Anakmu sekarang sudah habis uang Hai anakku Benar-benar aku menjadi marah olehmu sekarang Berkali-kali dirimu sudah aku peringatkan Bahwa kamu telah menipu dirimu sendiri Kamu telah berbohong Bahwa kamu tetap bermain judi Seberapapun banyak uang itu Pasti akan habis Apabila kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik Aku tidak punya uang kokohnya Begitu terus Begitulah Manik angkeran Akhirnya Manik angkeran Bercerita kepada temannya Aku tidak punya uang lagi kawan Denang Denang Manik angkeran Kamu bukan tidak punya uang Tetapi Ayah memiliki genta sakti Untuk bisa mendapatkan uang Kepada dari temannya Naga bersuki Yang ada di gunung aku Baru mendengar itu Pergilah Manik angkeran Melalui hutan Lepat juga Kesana Kepada malam hari Sampai jauh hari Berjalan Dari Jawa Menuju Menuju Tunung aku Dia Membunyikan Genta ayahnya Memangil Mangil Manik Angkeran Memangil Mangil Pasti Bukankah Kamu butuh uang Aku tahu Dari wajahmu Naga bersuki Saya paham Bahwa kamu tidak memiliki uang Saya akan berikan Kamu Berapa kamu mau Kamu tidak bisa memanfaatkan uang itu Semena menang Kalau kamu menggunakan semena menang Bahaya Mengancam dirimu Kehidupanmu Tidak akan baik Karena uang Bisa membantu Bisa juga banyak Meskipan Inilah Aku berikan kepadamu Keping Berkeping Keping Uang emas Maka diambil Senanglah Hatinya Manik Angkeran Karena dia mungkin Lagi akan dapat Bermain judi Dengan baik Dapat bermain judi Banyak Lagi dengan teman-temannya Diambil Pergilah Kemudian Naga Basuki Balik Ketika itu Dilihat juga Bahwa Ekor Naga Basuki itu Terbuat dari berlian Tertariklah Manik Angkeran Untuk memilikinya Dengan pikirannya Aku akan lebih banyak uang Begitu Serakan Dipotonglah Ekor Naga Basuki Naga Basuki Naga Basuki Arah Naga Basuki Dibakar Kemudian Manik Pangkaran Dibakar Oleh Naga Basuki Hangus Menjadi Tebu Kemudian Datanglah Ayah Pandanya Hidu Begawan Sidi Mother Hai Demanku Naga Basuki Tolonglah Aku Naga Basuki Satu-satunya Anakku Itu adalah Manik Angkeran Mungkin Dia salah Bisakah Kamu menolongnya Supaya Kamu bisa Menghidupkan Manik Angkeran Kembali Demikian Perminta Permintaannya Hai Temanku Pegawan Sidimandro Aku Bisa Saja Menghidupkan Kembali Anakmu Yang mati Tetapi Bisakah Kamu menyambung Ekorku Yang putus Dan Bila Dia hidup Nanti Menjelma Menjadi Manusia Maka Dia harus Mengabdikan Dirinya Menjadi Pemangku Di Puro Besak Ya Baiklah Naga Basuki Setelah itu Hiduplah Kembali Manik Angkeran Yang sudah Menjadi Abu Dan Ekor Naga Basuki Pun Karena Kesatian Hidup Begawan Sidimandro Kembali Temui Tumpu Sangat Gembira Sekali Agak Bersuki Kana Ekornya Sudah Buleh Diceritakan Kemudian Ide Begawan Sidimandro Memberikan Nasihat Kepada Putra Mani Kanker Dengarlah Kau Telah beruntung ayah selamatkan kau bisa hidup kembali karena kau tidak pernah kapok untuk berjudi kau tidak mengerti, kau tidak paham biar apa saran ayah tidak pernah kamu ikuti sekarang kamu tinggal di Bali biar kamu hidup mandiri jadilah kamu pengabdi, jadilah pemangku di huru besak ya ayah, aku pasti aku pasti aku pasti melakukannya terima kasih, nah sampai sekarang keturunan manik angkeran menjadi pemangku di huru besak untuk mencegah agar anak beliau tidak lagi pulang ke Jawa maka ditolehlah tanah antara Jawa dan Bali kemudian terjadilah selat Bali yang ada sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!